Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak pula Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Meritemiral absen perkuat Juventus selama 20 hari Tersingkir dari Liga Champions Juventus malah kembali mendapatkan kabar buruk Mereka harus kehilangan salah satu pilar lini pertahanan Laporan Football Italia Meritemiral dinyatakan mengalami cedera otot Dia menderita masalah pada bagian pahak kanan Cedera itu didapatkan Demiral ketika Juventus menghadapi FC Porto Dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions Masalah tersebut baru ia rasakan di akhir pertandingan Akibat cederanya, dipastikan pemain tim Nas Turki tersebut harus absen hingga 20 hari ke depan Artinya, kemungkinan Demiral tidak akan turun dalam 4 hingga 5 laga pertandingan mendatang Gelendang Seville United ini jadi calon pemain baru Arsenal Arsenal dilaporkan akan mendatangkan gelendang baru di musim panas nanti The Gunners dilaporkan akan mencoba mendatangkan Sander Bridge dari Seville United James Foto mengaklaim bahwa Sander Bridge diliri Arteta Karena sang pemain menunjukkan performa yang cukup apik di Seville United pada musim ini Arsenal sangat berpeluang untuk merekrut Sander Bridge di musim panas nanti Seville United berencana untuk menjual sang gelendang Karena mereka akan terdegradasi ke Championship di musim depan Itulah mengapa Bridge akan dilepas untuk menambah dana mereka agar bisa cepat promosi ke EPL Tiago saja tidak senang dengan dirinya sendiri saat ini Liverpool membeli Tiago Alcantara dari Bayern München seharga 22 juta euro Tiago diharapkan bisa jadi otak permainan The Reds dengan kemampuan operan kelas Wahid Apadaya Tiago belum juga memberikan dampak signifikan bagi Liverpool Sudah 18 laga dilalui di seluruh kompetisi Belum ada torean asis atau gol yang dikemasnya Tiago pun jadi sasaran kritik Liverpool dinilai sia-sia membeli pemain berpaskol Spanyol itu Tiago rupanya tahu dirinya jadi sasaran kritik Saya tahu bahwa saya menerima beberapa kritik tentang penampilan saya Tetapi saya sendiri tidak senang dengan penampilan diri saya sendiri Kata Tiago Alcantara Nema Jametik ungkap klub impiannya sebelum gantung sepatu Gelendang Manchester United Nema Jametik menyebutkan klub impian terakhir sebelum dirinya memutuskan untuk gantung sepatu Nema Jametik mulai terpinggirkan dari skuad utama pasukan oleh Gunnar Solskjaer Nema Jametik baru tampil di 15 pertandingan di Liga Inggris musim 2020-2021 Kontrak pemain berusia 32 tahun itu di Manchester United akan habis pada musim panas tahun 2023 Namun Nema Jametik sudah memipikan satu tim sebelum dirinya gantung sepatu Nema Jametik mengaku ingin kembali ke mantan klubnya Benfica Dia merupakan andalan di sana pada tahun 2011-2014 sebelum dicerah kembali ke Chelsea Juru kunci, pelatih Seville United mundur Pelatih Seville United Chris Wilder memutuskan meninggalkan klub yang saat ini ada di posisi juru kunci Liga Inggris Menurut laporan Sky Sport, Wilder dipastikan meninggalkan posisinya sebagai pelatih Sesi konferensi Perch Wilder jelang duel lawan Leicester City Wilder punya sejarah panjang bersama Seville United Ia sudah menangani klub tersebut sejak tahun 2016 ketika Seville masih di Ligue 1 alias Kasta ketiga sepakbola Inggris Dalam waktu sekejap, Wilder bisa mengangkat Seville hingga akhirnya bisa promosi ke Premier League pada musim 2019-2020 Negosiasi dengan Interbuntu Witsnadum bertahan di Liverpool Beredar kabar bahwa saat ini Giorginio Witsnadum akan merapat ke Italia Ia diberitakan tengah bernegosiasi untuk pindah ke Inter Milan Namun Kalsio Mirsato mengaklaim bahwa proses negosiasi antara Witsnadum dan Inter tidak berjalan mulus Sang geledang kabarnya mengajukan tuntutan yang besar kepada Inter Milan Sementara Inter enggan untuk memenuhi tuntutan itu Inter Milan dilaporkan sedang mengalami masalah finansial terutama setelah Sunning Group berencana untuk hengkang dari Inter Milan Menurut laporan tersebut, kondisi Giorginio Witsnadum saat ini membuatnya kemungkinan akan terpaksa menaikkan kontrak baru di Liverpool di musim panas nanti Tidak jadi ke Argentina, Edison Cavani bertahan di MU Baru-baru ini ayah Cavani membuat sebuah spekulasi Ia menyebut sang putra tidak merasa nyaman di Manchester United dan ingin pindah di musim panas nanti Selain itu, Cavani juga dilaporkan akan kembali ke Amerika Selatan Pemain berusia 34 tahun itu disebut ingin bergabung dengan Buka Juniors Menurut klaim dari jurnalis asal Uruguay, Sebes Jovanelli Cavani belum akan beranjak dari Manchester United Sang striker dilaporkan masih bahagia di Manchester United Cavani juga merasa tertantang untuk bermain di Premier League Itulah mengapa Cavani dilaporkan siap untuk menaikkan kontrak baru di Manchester United Perkuat lini pertahanan, Liverpool impor back dari Portugal Liverpool dilaporkan ingin mendatangkan satu lagi back ke Anfield di musim panas nanti Mereka sudah mengantongi satu nama yakni Sensel Mbemba dari Porto Alasan mengapa Liverpool tertarik untuk merekrut Mbemba karena performanya yang ciamik Empat tahun terakhir Mbemba menjadi andalan di jantung pertahanan Porto Peluang Liverpool untuk mendaratkan Mbemba sangat terbuka Back berusia 26 tahun itu kontraknya akan habis di tahun 2022 Sejauh ini, sang back menunjukkan tanda-tanda ingin pergi dari Estadio du Drakau Liverpool tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk mendatangkannya Karena back tim Nascongo itu kabarnya bisa direkrut di angka 15 juta euro saja Masa depan Antoine Griezmann ada di tangan Matthew Alemany Masa depan Griezmann sendiri memang terus menerus jadi spekulasi Dengan usia yang akan genap 30 tahun Catatan produktivitas dengan 12 gol dan 11 asis dalam 38 laga Dianggap masih dibawah ekspektasi Terkait hal tersebut Antoine Griezmann diakini punya waktu singkat Untuk membuktikan dirinya masih layak dan mampu berkipra untuk Los Cules Namun, Barcelona diprediksi tidak bisa melepas Griezmann dengan mudah Hal itu dikarenakan pemain yang bersangkutan kabarnya masih betah di Camp Nou Kini Matthew Alemany lah selaku direktur olahraga yang baru di Barcelona Yang kabarnya akan memutuskan bagaimana nasib Antoine Griezmann di Barcelona Operasi senyap Manchester United untuk transfer Ben White Manchester United dihubungkan dengan banyak sekali bag dari seluruh penjuru dunia Salah satu nama yang sempat dikaitkan dengan MU adalah Ben White Jonathan Schreiber mengaklaim bahwa MU masih meminati bag 23 tahun itu Bahkan mereka tengah melakukan operasi senyap untuk mendapatkan jasanya Mereka diberitakan aktif berkomunikasi dengan agen sang bag Mereka membahas apakah memungkinkan sang bag pindah ke Old Trafford musim depan Sejauh ini proses pembicaraan kedua pihak berjalan positif Kendhati belum ada keputusan yang diambil Ben White sendiri kabarnya bisa dijual di musim panas nanti jika Brickton terdegradasi Romelu Lukaku, level saya meningkat bersama Inter Milan Romelu Lukaku mengaklaim meninggalkan Manchester United untuk Inter Milan Telah membuatnya naik level ke yang lebih baik Penyerang berusia 27 tahun tersebut telah mengoleksi 24 gol dari 33 penampilan musim ini Torean itu bisa ditambah dengan catatan 34 gol di musim pertamanya di QCB Meaza Kiprah Romelu Lukaku di Old Trafford tidak bisa dikatakan mulus Namun sekarang dia bertransformasi menjadi salah satu striker paling menakutkan di muka bumi Sejauh ini saya berkiprah di Italia Telah mengangkat saya di level yang lebih baik Saya tidak pernah merasa sekuat ini Saya telah menyentuh level baru secara fisik dan mental Kata Romelu Lukaku Juventus pasang banderol harga Cristiano Ronaldo Spekulasi kepergian Cristiano Ronaldo dari Juventus semakin santar terdengar Bahkan Bianconeri siap melepas CR7 dengan harga obral senilai 29 juta euro Manajemen Juventus mulai dihantam krisis finansial karena pandemi COVID-19 Sehingga klub kesulitan membayar gaji Cristiano Ronaldo sebesar 30 juta euro per tahun Masa kontrak Ronaldo di Juventus sejatinya masih akan berlaku hingga 30 Juni tahun 2022 Maka dari itu jika sininya tua melepas CR7 pada musim panas tahun ini Maka mereka masih bisa mendapatkan untung Dengan usia Ronaldo yang sudah 36 tahun dan sisa kontrak yang tinggal setahun Melepas dengan harga 29 juta euro bisa dibilang sebagai solusi yang tidak buruk Chelsea mau jual Pulisic lalu beli Kingsley Kuman Dilansir dari Mirror muncul rumor kalau Christian Pulisic ingin meninggalkan Chelsea Malah kini rumornya mengalir deras The Blues memang mau melepasnya Chelsea dikabarkan siap menjual Pulisic meski kontraksi pemain masih berlaku hingga tahun 2024 Pulisic juga masih berusia 22 tahun maka dinilai masih menggoda klub-klub lain Uang dari hasil penjualan Christian Pulisic kabarnya siap diakomendasikan Chelsea untuk membeli penyerang sayap Bayar Muncan yaitu Kingsley Kuman Rumor menyebutkan Thomas Tussle butuh penyerang sayap bertenaga kuda dalam strategi permainannya Dan Kingsley Kuman pun dinilai cocok dengan kebutuhannya Guardiola dan Ilkay Gunduan raih penghargaan Liga Inggris edisi Februari tahun 2021 Liga Inggris mengumumkan peraih penghargaan pemain dan manajer terbaik untuk edisi Februari tahun 2021 Manchester City kembali menyapu bersih dua kategori penghargaan tersebut Ilkay Gunduan mendapat penghargaan untuk pemain terbaik sedangkan kategori manajer terbaik diraih oleh Pep Guardiola Dilansir dari situs Liga Inggris Guardiola mendapat penghargaan ini untuk kedua kali secara beruntun Guardiola kali ini unggul atas Nuno Espiritu Santo, Scoot Parker, dan Thomas Tussle Sementara Gunduan unggul atas Joakim Andersen, Harvey Barnes, Joao Cancelo, Bruno Fernandes, Echeling Guard, Ruben Neves, dan Rapina Di Maria perpanjang kontrak di PSG hingga tahun 2022 Angel Di Maria resmi memperpanjang kontrak di Paris Saint-Germain Winger asal Argentina itu akan tetap bersama squad Les Parisien sehingga satu musim ke depan Keputusan Di Maria jelas jadi pertanda baik bagi raksasa Perancis Tidak bisa dipungkiri Di Maria sendiri merupakan salah satu pemain penting diri di depan PSG Di Maria tercatat telah menyumbang 16 trofi juara dan berbagai ajang kompetisi Untuk Paris Saint-Germain termasuk empat kali gelar juara Liga Perancis Tidak hanya sampai di situ, Di Maria telah membuat total 248 penampilan Mencetak 87 gol dan memberikan 99 asis untuk PSG Laporta tetapkan Erling Haaland sebagai prioritas transfer Barcelona Sejak pekan lalu Barcelona resmi memiliki presiden baru Juan Laporta terpilih kembali menjadi orang nomor 1 di Barcelona AS mengeklaim bahwa Laporta punya satu target transfer utama di musim panas nanti Ia ingin Barcelona mendatangkan Erling Haaland dari Borussia Dortmund Menurut laporan tersebut Laporta ingin mendatangkan Haaland Karena sang striker masih memiliki usia yang muda Tapi sudah teruji sebagai salah satu mesin cool mematikan di Eropa Barcelona harus siap keluar uang banyak untuk mendapatkan Haaland Sang striker dirumorkan akan dibanderol sekitar 75 juta pon sterling di musim panas nanti Jorge Mendes siap pulangkan Cristiano Ronaldo ke Real Madrid Ronaldo diberitakan ingin pergi dari Turin di musim panas nanti Setelah ia merasa tidak senang dengan perkembangan Juventus yang tergolong stagnan di musim ini Marka melaporkan bahwa Ronaldo sudah meminta sang agen Yaitu Jorge Mendes untuk mencarikan klub baru Mendes kabarnya akan membawa Ronaldo pulang ke Real Madrid Jorge Mendes sudah menggelar pertemuan dengan Florentino Perez Ia sudah menawarkan kesepakatan bagi Madrid untuk memulangkan sang pemain Perez kabarnya cukup tertarik dengan prospek pemulangan Ronaldo Namun sang presiden kabarnya masih berpikir dua kali untuk memulangkan Cristiano Ronaldo Liverpool inti peluang untuk rekrut Osman Dembele Chargen Klopp dilaporkan ingin menambah sejumlah amunisi bagi timnya Salah satunya ia mencari ringer baru agar lini serang Liverpool semakin tajam di musim depan Fabrizio Romano mengeklaim bahwa Liverpool sudah memiliki target untuk posisi itu The Reds kabarnya ingin memboyong Osman Dembele dari Barcelona Chargen Klopp sebenarnya sudah lama kesemsem dengan Dembele Ia menilai sang ringer memiliki talenta yang luar biasa besar Kendhati ia kerap mengalami cedera di Barcelona Chargen Klopp yakin jika Dembele pindah ke Liverpool Maka lini serang deraj bakal semakin tajam di musim depan Avram Glaser tawarkan sebagian saham Manchester United Co-chairman Manchester United Avram Glaser menawarkan penjualan 5 juta lembar saham miliknya yang diperkirakan bernilai 70 juta ponsterling Dengan nilai sekarang di angka 20,13 USD per lembar Sam di New York Stock Exchange Maka Glaser berpotensi menambah pundi uangnya hingga 72 juta ponsterling Andai penjualan jadi terlaksana Kepemilikan Glaser terhadap klub akan jatuh dari 78% menjadi 74,6% Dan diakini keluarga itu tidak punya rencana untuk melepas kepemilikan klub secara penuh Pada dasarnya penjualan ini tidak akan berdampak apapun terhadap United Keluarga Avram Glaser masih berstatus pemilik saham terbesar klub Jose Mourinho sindir Arsenal Tottenham akan menyambangi Arsenal di Stadion Emirates dalam pertandingan negara Inggris Saat ini Tottenham menempati peringkat ketujuh dengan perolehan 45 poin Tujuh poin lebih banyak dibanding Arsenal yang terburuk di posisi 10 Jelang duel, manager Spruce Mourinho cuma fokus supaya timnya tetap dalam persaingan finish 4 besar bukan posisi Arsenal di klasmen Saya melihat ke atas, saya tidak melihat ke bawah Jika Arsenal unggul tujuh poin dari kami, saya akan melihat mereka Tetapi kenyataannya adalah kami yang unggul jadi kami tidak melihat ke bawah Kata Mourinho dikutip Metro Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe